Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ella Purulia Maya Asri, NPM 2310041, jurusan Kedokteran Umum Universitas Malayati. Pada video ini yaitu melakukan pemeriksaan palm smear. Pemeriksaan palm smear adalah prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel jaringan dari leher rahim untuk melihat ada tidaknya kelainan yang dapat mengarah kepada kanker septic. Pemeriksaan ini perlu dilakukan secara berkala sesuai usia dan faktor resiko yang dimiliki. Telah melakukan anamnesis dan inform konesen kepada pasien, tenaga medis meminta untuk pasien ke kamar mandi atau ke kamar kecil untuk berkemih terlebih dahulu, membersihkan organ kewanitaan, dan melepas celana dalamnya. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan serta mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan palm smear. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan 6 langkah prosedur uci tangan, kemudian menggunakan hand spoon. Untuk alat dan bahannya, yaitu spatula hidden untuk mengambil jaringan, objek glass untuk hasil goresan yang diletakkan, lalu ada tampontan, bengkok, liquid alkohol, spekulum, penset anatomis, kasa steril, kapas DTT untuk vulva higieni, apron untuk melindungi diri, kemudian lampu sorot. Kemudian melakukan vulva higieni untuk membersihkan bagian labia mayor dextra, kemudian diletakkan di bengkok, kemudian di bagian labia mayor sinistra. Di bagian labia mayor dextra, kemudian di bagian minor sinistra, kemudian vestibulum dari atas sampai ke anus. Kemudian di bagian labia mayor dextra, kemudian di bagian labia mayor dextra, kemudian di bagian labia mayor dextra. Kemudian yaitu pemasangan spekulum cocor bebek. Sebelumnya kita memastikan pengait spekulum dapat diputar dengan baik. kemudian kita melakukan pemasangannya secara horizontal kemudian didorong secara perlahan 90 derajat lalu dibuka diarahkan hingga terlihat kemudian mengunci spekulum supaya dapat dirumatan yang baik setelah semuanya siap kita menggunakan tampon tan untuk membersihkan bagian dalam alat genitalia pasien itu membersihkan dengan memutar 360 derajat jika dirasa kurang kita dapat melakukannya kembali lagi sehingga lendir pada cervix dapat dibersihkan dengan baik kemudian kita menggunakan spatula wooden untuk mengambil jaringan baik ini pada sisi internal yaitu kita menggunakan spatula wooden dengan cara memutar 360 derajat dengan satu kali putaran saja pada sisi ini diperjelas bahwa pemutaran menggunakan spatula wooden yaitu cukup satu kali pemutaran dan tidak boleh melakukan dua atau lebih dari putaran setelah jaringan menempel pada spatula wooden kita dapat menggunakan objek glass lalu digoreskan untuk kemudian ditutup menggunakan untuk ceglas yang lain dan kemudian selanjutnya mengalati di lalu setelah semuanya selesai kita membuka pengait pada spekulum lalu melepaskannya secara perlahan supaya pasien tidak kaget terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati